Model perkebunan kelengkeng di desa Sugihan, kecamatan Merak-Urak, diapresiasi gubernur Jawa Timur Kofifah Inder Parawanca. Dia mengatakan, perkebunan kelengkeng dengan model tumpang sari tersebut sangat mengesankan. Terlebih, petani yang mengelola perkebunan tersebut amat cakap. Berdasar peperan kelompok tani kepada Kofifah, lahan yang biasanya ditenami kelengkeng tersebut ditumpang sari dengan tanaman cabai atau jagung. Acuanya sesuai jadwal tanam, tak cukup dengan tumpang sari tanaman saja. Mantan Menteri Sosial dalam Kabinet Kerja ini mengatakan, Budi Daya Madu pun menggunakan lahan yang sama. Dia mengemukakan, perkebunan kelengkeng seperti ini layak di contoh daerah lain, khususnya daerah yang sudah punya, atau akan mengembangkan komoditas perkebunan serupa, atau komoditas lain yang memungkinkan. Model tumpang sari membuat masyarakat atau petani pengelola memiliki banyak opsi, antar komoditas bisa saling melengkapi masa panennya. Perkebunan kelengkeng di desa Sugihan ini bisa berkembang, arahnya menuju agrovisata. Namun, kata dia, hal tersebut harus disinergikan, yang baik antar masyarakat dengan pemerintah setempat. Dia memberikan gambaran jika agrovisata berhasil tercipta, maka kelengkeng semakin menjejah terakan masyarakat setempat. Terima kasih telah menonton!